PEMEGANG TITLE SPONSOR Memang nasabahnya adalah rakyat di level bawah Yang kita sebut bisnisnya, bisnis UMKM Terutama di mikro Saya mau cerita bahwa hari ini BRI itu punya rekening tabungan saja 150 juta rekening Udah pasti bukan rekening yang gede-gede Memang rekening yang kecil-kecil gitu ya Jadi banyak tapi kecil-kecil gitu Terus kalau mau nyari sponsor Olahraga apa yang cocok? Ini jawabannya nanti Kita coba olahraga yang mahal-mahal Yang alatnya itu ratusan juta, puluhan juta Rasanya gak cocok Karena nasabah BRI gak pegang alat-alat itu Nasabah BRI pegang cangkul Pegang traktor dan lain-lain Kemudian kita cari olahraga Yang butuh tempat Yang sangat privat Gak cocok juga karena itu bukan tipenya Nasabah BRI gitu Akhirnya kita pikirkan bahwa Apa yang kira-kira yang disukai orang banyak Dan bisa dimana saja dimainkan Sepak bola jawabannya Sepak bola jawabannya Karena sepak bola bisa dimainkan di stadion yang megah Dimainkan di stadion yang tidak terlalu megah Dimainkan di lapangan di kampung, di desa Bahkan dimainkan di gang-gang sempit di kota Itu sepak bola Jadi maka kemudian keputusan kita Kita sepak bola yang menjadi pilihan kita Dan kemudian apa benefitnya? Jadi saya tegaskan disini Saya sebagai CEO Tugas seorang CEO hanya satu Create value Pertanyaannya sekarang Saya ditugaskan oleh pemegang saham Untuk meng-create value apa? Kalau perusahaan swasta mungkin cukup create Economic value Financial value Tapi kita ini BRI, banknya rakyat Dimiliki oleh negara Maka kita ditugaskan untuk create Economic value Sekaligus create social value Maka kita juga dalam menjadi sponsor bidang olahraga Kita harus arahnya menuju ke value creation Yang mengarah ke dua value itu Baik economic value maupun social value Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!